Assalamualaikum Wr Wb bertemu kembali lanjutan dengan latihan bahasa Indonesia jilid 4 nomor 21 sampai 35 soal nomor 21 konflik dalam cerita fabel tersebut adalah tokoh gluto tidak mau berbagi dengan tokoh gurno tokoh gluto tidak tega dengan keadaan tokoh gomo c. tokoh gluto tidak akan mampu melawan kawanan singa d. tokoh gluto tidak bisa lagi berlari karena kegenyangan 22. tema cerita fabel tersebut adalah akibat bersikap rakus b. penyesalan si sombong c. persahabatan yang abadi d. kasih sayang dua saudara kutipan fabel berikut untuk soal nomor 23 dan 24 bagaimana raja apakah raja masih kuat banyak semut yang bermaksud meledek tikris karena gengsi dan terlanjur sombong tikris tidak mau mengakui bahwa sebenarnya dia sudah tidak tahan menatap matahari oh tentu semut aku adalah raja segala binatang kalau hanya menatap matahari bukan hal yang sulit bagiku kemudian usai tikris mengucapkan mata matanya harus terasa pegal dan perih tikris merasakan pusing di kepalanya tubuhnya sempoyongan sekuat tenaga ia berusaha tegak berdiri 23. kejadian yang mungkin terjadi A. tokoh tikris mengecek tokoh semut yang lemah B. tokoh tikris meminta maaf kepada tokoh semut C. tokoh tikris yang sombong sempoyongan dan terjatuh D. tokoh tikris menenangkan pertandingan tersebut 24. nilai moral positif dalam cerita fabel tersebut adalah A. jangan merasa paling pintar B. jangan merasa paling kuasa C. jangan kuasa terpancing emosi D. jangan pernah bersikap sombong 25. pahami cerita tak fabel berikut ambillah bekal airku ini masih ada sedikit cita heran karena sikap uno kenapa kamu serahkan bekal airmu bukankah aku musuhmu dalam perlombaan ini uno tersenyum mendengar penuturan cita ah ini hanya pertandingan buat apa menang lomba jika kita tidak peduli dengan teman-teman kita tapi aku bukan temanmu aku musuhmu bahkan akulah yang paling keras mengolokmu tadi sifat yang terapet diteladani oleh tokoh uno dalam cerita fabel tersebut adalah A. tokoh uno peduli kepada lawannya B. tokoh uno sabar menerima ujian C. tokoh uno mampu menahan amarah D. tokoh uno semangat mengikuti lomba 25. perhatikan paragraf berikut selama selama restorasi tokoh selama restorasi lebih kuat dari borobudur baik candi pawon maupun mendut borobudur sementara candi mandut berada 3 km dari candi kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. kedua candi tersebut masih secorak dengan candi mendut B. kedua candi tersebut yaitu candi pawon dan candi mendut C. kedua candi tersebut berhubungan dengan candi borobudur D. kedua candi tersebut berada tidak jauh dari candi borobudur 27. jermati ilustrasi berikut Amanar seorang anak yang tenang dia selalu berpikir lebih dahulu sebelum bertindak saat dia mendapatkan masalah dia tetap tenang dengan tenang dia memikirkan solusi permasalahan yang menimpanya setelah menemukan solusi dia baru bertindak sifat Amanar memang patut diteladani itulah sedikit cerita Amanar si titik-titik dalam kurung ungkapan yang tepat untuk menikapi ilustrasi adalah A. kepala batu B. kepala berat C. kepala angin D. kepala dingin 28. jermati ilustrasi berikut Kak Agas merantau ke Jakarta dia ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja minimal berpendidikan SMA padahal Kak Agas hanya berjasa SD tentu saja dia tidak akan diterima di perusahaan tersebut perbuatan Kak Agas sia-sia bagikan dalam kurung titik-titik berbahasa yang tepat untuk melengkapi ilustrasi tersebut adalah A. air di sana ada ikan B. tuba di hilir ikan di hulu C. pasti kelubuk ikannya pulang D. gula di mulut ikan di belanga 29. perhatikan petunjuk acak berikut petunjuk menggunakan penanak nasi 1. masukkan nasi sudah dicuci dalam penanak nasi 2. setelah itu tancapkan steger stop kontak 3. penanak nasi otomatis berhenti memasak saat suhu telah melebihi titik-titik 4. tekan tombol untuk mulai penanak nasi 5. sebelum disajikan aduk nasi yang sudah tanak 6. diamkan selama 10 menit agar nasi menjadi tanak urutan yang tepat petunjuk menggunakan penanak nasi tersebut adalah A. 1, 2, 4, 3, 5, 6 2. B. 1, 2, 4, 3, 6, 5 C. 1, 2, 4, 5, 3, 6 D. 1, 2, 4, 5, 6, 3 perhatikan petunjuk acak berikut ini membuat kalung unik dari sedotan bekas siapkan sedotan bekas gunting, cutter, lingkaran besi, dan lem lubangi potongan kanan-kiri sedotan dengan cutter potongan sedotan atau bagian lekukannya saja dengan ukurannya sama potonglah sisa sedotan dengan ukuran sama untuk rantai kalung satukan, lakukan sedotan membentuk segitiga menggunakan lem kaitkan potongan sedotan pada lubung satu dengan lainnya menggunakan lingkaran besi urutan petunjuk adalah A. 1, 3, 2, 4, 5, 6 B. 1, 3, 4, 5, 2, 6 C. 1, 3, 5, 2, 4, 6 D. 1, 3, 5, 4, 2, 6 perhatikan paragraf laporan berikut ini para siswa harapan bunda berkunjung di pusat pembuatan batik lawean di sana langkah pertama membuat batik lawean yaitu melelehkan malang setelah itu ibu masuk dalam proses pewarnaan proses pengeringan dan proses lilin bekas goresan lilin tersebut ningalkan motif kalimat yang tepat pada paragraf itu adalah setelah itu kain dibilas hingga bersih setelah diwarnai kain batik dikeringkan setelah diweceh setelah diwarnai kain batik dibilas motif D. setelah itu kain direndam dalam air 32, perhatikan iklan berikut ini mari menghemat air bersih gunakan air dengan titik-titik A. kata yang tepat adalah A. bijaksana B. sederhana C. bersaja D. suka cita 33 perhatikan kutip teman-teman yang saya hormati pada siang ini saya berbicara mengenai budaya Indonesia budaya Indonesia adalah budaya adiluhung banyak nilai milikis semuanya bagian pembukaan pidato yang sesuai untuk melengkapi pembukaan pidato tersebut adalah A. pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu B. pertama-tama saya ingin mengajak hadirin bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa hingga dapat berkumpul C. pertama-tama ingin menyampaikan beberapa fakta tentang kebudayaan Indonesia D. pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya sehingga kita berkumpul 34. perhatikan kalimat berikut K. pertama dalam kurung titik-titik ikan ke atas kapal kata imbuhan yang tepat untuk mengengkapi kalimat tersebut adalah A. menaiki B. penaikan C. kenaikan D. menaikan 35. perhatikan kalimat berikut bantuan dari teman-temannya memperhalus beban pekerjaan Andi kata imbuhan yang tepat untuk menggantikan kata memperhalus adalah A. mempercepat B. meringan memperingan C. mempermudah D. memperlancar kemudian kita lanjutkan yaitu jawaban nomor 21 soal nomor 21 jawabannya adalah D. konflik dalam kutipan berita fabel tersebut adalah toko gluto tidak bisa berlari padahal belakangan ada kawanan singa yang mengejarnya toko kumo akhirnya toko gluto meminta toko kumo untuk jadi jawaban yang tepat adalah D. 22. jawabannya A. tema cerita tabel tersebut adalah akibat dari sikap rakus tema tersebut menjadi dasar penulisan cerita karena rakus toko gluto tidak dapat berlari dia menyesal jawaban yang tepat adalah jawaban A 23. jawabannya C kejadian yang mungkin terjadi setelah peristiwa tersebut adalah toko tigris yang sombong merasa sempoyongan toko tigris tidak kuat lagi menatap matahari toko tigris yang tidak kuat menahan pusing jawabannya adalah C 24. jawabannya adalah D yaitu nilai moral positif dalam cerita fabel tersebut adalah jangan pernah bersifat sombong sikap sombong akan mempermalukan diri sendiri nilai moral dapat dilihat pada toko tigris toko tigris sombong dia menganggap remeh hewan lain akhirnya dia sempoyongan saat lomba menatap matahari bersama semut kesombongan toko tigris mencelakai dirinya sendiri jawaban cepat adalah D 26. jawabannya adalah A yaitu 26 adalah 25 adalah A sifat yang dapat diteladani tokoh UNO adalah peduli kepada lawannya tokoh UNO jadi jawaban yang tepat terdapat pilihan A 26 adalah B kalimat yang tepat untuk melangkapi paragraf tersebut adalah kalimat pilihan jawaban B kalimat tersebut menjelaskan kalimat sebelumnya dua candi antara borobudur kalimat tersebut adalah penyebutan candi pawon dan candi mendut 27. jawabannya ada D tokoh amanar tenang menghadapi permasalahan yang menimpanya jadi jawaban yang tepat terbuat pada tokoh D 28. jawabannya adalah B yaitu perhatikan makna pembahasan ribahasa berikut ada air disana ada ikan berarti dimana kita tinggal disanalah kita mendapatkan rezeki 2. tuba dihilir ikan dihulu berarti melakukan pekerjaan yang sia-sia 3. pasti kelubuk ikannya berarti kembali ke tempat asal yang dicintainya 4. gula di mulut ikan di belanga berarti sudah ada di dalam kekuasaan tindakan jadi jawaban yang tepat adalah B 29. jawabannya 30. jawabannya D urutan petunjuk membuatkan galung unik yang disedai adalah 1. 35. 4. 2. 6 urutan tersebut runtun jawabannya D sementara A. B. C. tidak runtun 31. jawabannya adalah B kemudian kalimat yang tepat melengkapi adalah kalimat diwilian jawaban B 32. jawabannya A kita kata yang dapat tepat melengkapi kalimat iklan tersebut adalah pada pilihan jawaban A kata tersebut sesuai dengan konteks iklan 33. jawabannya D dan 34. jawabannya D 35. jawabannya adalah B demikianlah anak-anakku semoga dapat mengerjakan dengan baik tersebut